Pemerintah kembali melanjutkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 2-4 untuk menekan penyebaran virus Corona. Kebijakan itu diperpanjang selama 14 hari, yakni 5-18 Oktober 2021. Meski demikian, dilakukan pelonggaran pada sejumlah sektor. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Bin Sar Panjaitan pada Senin, tanggal 4 Oktober 2021. Penyesuaian yang dimaksud Luhut, misalnya konter makanan dan minuman di dalam bioskop diperbolehkan buka. Namun, kapasitas bioskop tetap maksimal 50% di wilayah PPKM level 3, 2, dan 1. Kemudian, Bandara Ngorah Rai, Bali, akan dibuka untuk perjalanan internasional mulai tanggal 14 Oktober 2021. Selain itu, akan dilakukan pula pembukaan pusat kebugaran atau fitness center dengan kapasitas maksimal 25% dengan pemberlakuan prokes ketat dan screening peduli lindungi pada wilayah agglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, Solo Raya, Semarang Raya, Yogyakarta, dan Surabaya Raya. Luhut mengatakan, berbagai pelonggaran dilakukan lantaran situasi pandemi virus corona di Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Meski demikian, ia mengingatkan masyarakat agar tak mengalami euforia dan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih telah menonton!